Siang Melalui sambungan telepon kita sudah bergabung bersama Pekamat politik Burhanuddin Muhtadi siang hari ini Mas Burhan selamat siang Siang Ini menarik untuk melihat Presiden mengundang siang hari ini Makan siang tiga calon Presiden Menurut Anda apa arti dari undangan Presiden ini? Menurut saya Presiden sedang berusaha untuk Menampilkan ke publik bahwa beliau sebagai Kepala Negara Sekaligus Kepala Pemerintahan Itu ingin netral kepada seluruh peserta Pilpres Ini penting karena bagaimanapun Setelah MK mengambil keputusan Untuk memberi semacam tiket konstitusional Buat Gibran utara Presiden Itu ekspektasi publik Agar Presiden lebih negarawan Lebih netral itu makin meningkat Data survei terakhir saya hampir 80% Masyarakat yang menginginkan Presiden netral dan tidak memihak Nah ini tentu berkaitan dengan Semacam kekhawatiran Kalau misalnya Pilpres 2024 diikuti oleh putra beliau Yaitu Gibran sebagai Capres Pak Prabowo Itu dikhawatirkan Instrumen kekuasaan tidak bisa bersikap netral Nah saya kira apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi hari ini Dengan mengundang para Capres untuk hadir Dalam jamuan makan siang Itu untuk memberikan gesture Sekaligus signal dan kode kepada publik Bahwa Presiden akan mengayomi seluruh calon Presiden Tapi apakah memang pengaruhnya sebesar itu Dengan undangan ini Mas Burhan Untuk melihat Ini kan kalau secara Apa ya Logika gitu Anaknya Nyalon jadi Cawapres Masa sih bapaknya Nggak mendukung Anaknya Begitu Nah apakah memang gesture Yang tadi Mas Burhan cerita ini Akan berpengaruh sebegitu besarnya Memberi sentimen kepada masyarakat Bahwa memang Presiden ini netral Ya tentu apa yang disaksikan hari ini Tidak serta-merta langsung ditelan oleh publik Ya publik tidak otomatis percaya Bahwa pemerintah akan bersikap netral Hanya sekedar dengan mengundang jamuan makan siang Jadi komitmen hari ini harus dilanjutkan Dalam bentuk yang konkret ya Misalnya Presiden harus menginstruksikan kepada aparatur negara Tidak menggunakan apapun ya Yang berkaitan dengan fasilitas publik Untuk kepentingan salah satu calon Jadi saya setuju bahwa ini tidak serta-merta membuat publik percaya Tetapi kan namanya komitmen baik ya harus disambutnya Nah nanti tinggal kita cek Kita awasi Kita monitor Apakah komitmen verbal Presiden Jokowi Gesture atau signal ini diikuti dengan bukti konggir di lapangan atau tidak Oke Ini juga sebenarnya terjadi ketika Partai dari Presiden yaitu PDI Perjuangan Sedang banyak apa Saya kasih tanda kutip disini Mas Burhan Menyerang Presiden dengan berbagai langkah gitu Ada yang bilang Presiden meminta tiga periode Lalu juga sekarang mengarah juga ke Gibran Apakah ini juga Kadangkan kita melihat Presiden Jokowi ini punya banyak sekali Gimik-gimik politik yang dilakukannya Ini apakah menjadi salah satu bagian juga dari jawaban untuk PDI Perjuangan dari Presiden Jokowi Mungkin nggak terlalu bisa dikaitkan dengan PDI Perjuangan ya Tetapi ini lebih berkaitan dengan tudingan bahwa Presiden Jokowi tidak bisa berlaku netral Bahwa ada semacam apa namanya tudingan dari PDI Perjuangan berkaitan dengan tiga perode dan seterusnya Itu kan berkaitan dengan lain hal ya Tapi lebih sebelumnya kan Presiden Jokowi mengeluarkan statement soal cawe-cawe Meskipun Pak Jokowi mengatakan cawe-cawe itu konteksnya adalah Ingin memberikan pengaruh agar keberlanjutan kebenaran nasional itu bisa mengarah pada komitmen menghadirkan Setelah maju 2045 tetapi statement cawe-cawe itu kan kemudian dikaitkan dengan munculnya Gibran sebagai jawab pres Pak Prabowo Kemudian publik mempertanyakan apakah ini yang dimaksud dengan cawe-cawe Ketika ujung dari statement itu ternyata memunculkan putra beliau sebagai salah satu peserta pemilu 2024 Nah saat yang sama saat itu kan muncul juga tudingan terutama dari kubu Anies Bahwa Presiden Jokowi lebih menganak-emaskan Pak Prabowo dengan Ganjar Pranowo kan Nah kemudian Anies tidak pernah tampil secara publik bersama Presiden Presiden sendiri punya alasan karena Anies sudah tidak lagi jadi gubernur Sementara Pak Prabowo menterinya kemudian Mas Ganjar masih menjadi gubernur Jawa Tengah sampai beberapa waktu lalu Sementara Mas Anies lebih duluan ya harus menyelesaikan masa jabatannya Nah setelah ditetapkan oleh atau setelah KPU menerima pendaftaran ketiga capres Jadi Presiden Jokowi sebagai kepala negara kan merasa perlu untuk mengundang tiga-tiganya Kalau sebelumnya kan nggak ada pintu masuk untuk mengundang ketiganya apa Lawong Ganjar dan Anies Baswedan sudah tidak lagi menjadi kepala daerah Sementara Pak Prabowo mungkin karena statusnya sebagai anak buah Presiden Jokowi Ya dalam banyak hal seringkali berjumpa dalam kegiatan Nah kali ini ada alasan untuk mengundang ketiganya secara formal karena ketiganya sudah didaftarkan ke KPU Bertemu dengan ekspektasi publik agar Presiden lebih netral sekaligus bersamaan dengan kekhawatiran publik Supaya Presiden jangan memberikan dukungan kepada salah suatu calon Nah gesernya diwujudkan dengan mengundang tiga calon Jadi nggak ada kaitan langsung dengan Bini Kujuangan Tadi Mas Burhan juga cerita soal ini nanti kalau memang bisa diterima masyarakat mungkin secara tidak langsung Akan ada lagi komitmen-komitmen konkret politik lanjutan Boleh dielaborasi lagi Mas Burhan Apa sih yang nantinya bisa memberikan pengaruh cukup besar dari komitmen Presiden Untuk menunjukkan bahwa memang saat ini sebagai negarawan Presiden netral Ya menurut saya Presiden harus menindaklanjuti pertemuan sekarang Kepada seluruh aparat pemerintah agar netral tidak memberikan privilege tertentu kepada salah satu calon Jadi ada surat edaran yang diberikan kepada seluruh aparatus negara TNI, kemudian Polri, kemudian Kejaksaan Termasuk juga institusi seperti kementerian Maupun surat edaran kepada seluruh kepala daerah Agar tidak menggunakan instrumen kekuasaan Tidak menggunakan aset negara untuk kepentingan pemenangan kepada salah satu calon manapun Jadi ada follow up-nya Tidak sekedar makan siang Makan siang penting Tetapi jangan sekedar makan siang saja Tetapi ada follow up-nya Dan kemudian publik mengawasi Kompas TV, media, civil society mengawasi Ada tidak? Abuse of power Berkaitan dengan proses menuju 2024 nanti Termasuk pertemuan kali ini bukan semata-mata itu Tapi Presiden juga harus memberikan gesternya kepada ketiga calon Presiden yang diundang Setahu saya yang diundang hanya tiga capres Cawapresnya tidak diundang Setahu saya Jadi Mas Gibran tidak ada di situ Pak Mahfud tidak ada di situ Pak Muhyimin tidak ada di situ Nah saran saya Itu juga dipakai untuk Memberi nasihat kepada tiga calon Presiden yang diundang makan siang ini Agar kampanye secara damai dan gembira Jangan menyebarkan hoax Jangan menggunakan politik identitas Jangan menyalahgunakan kekuasaan Ini penting ini Karena situasi dunia sedang tidak baik-baik saja Geopolitik sedang memanas di banyak tempat Di Timur Tengah Kemudian di Rusia dan Ukraina Kemudian memanasnya perang dagang antara Amerika dan China Jadi membutuhkan persatuan Berkaitan dengan Tujuan yang lebih besar Bukan sekedar kemenangan elektoral Jadi jangan sampai Proses menuju Pilpres 2024 Itu menimbulkan luka Dan harus dicari Nah ini ada kaitannya nih ya Dengan PD Perjuangan tadi Harus dicari Satu formula yang bersifat Win-win Jangan zero sum game Karena terus terang saya Harap-harap cemas ya Sangat khawatir Melihat perkembangan Perseturuan antara PD Perjuangan dengan istana Yang menuju pada Indikasi yang kurang positif Saya tahu Kedua belah pihak ini Mungkin merasa dikecewakan Satu sama lain Tetapi harus ditempatkan Kepentingan nasional yang lebih besar Di atas segalanya Jadi jangan sampai Hubungan kedua belah pihak Presiden Jokowi dan PD Perjuangan itu memburuk Karena yang merugi adalah Bangsa Indonesia Jangan sampai Hubungan itu memanas Hanya karena Persoalan elektoral Kemudian Mengabekan kepentingan Yang lebih besar Ini penting nih Saya sampaikan Karena sejauh ini Kedua belah pihak itu Sebelum Drama terakhir Itu hubungannya Bersifat simbiosis mutualistik Presiden Jokowi mendapatkan Dukungan penuh Dari PD Perjuangan Untuk menjaga stabilitas politik Karena PD Perjuangan adalah Kapal induk terbesar Di parlemen ya Dengan kursi terbanyak Yang memberi garansi Kepada Presiden Jokowi Untuk bisa memuluskan Semua kebijakan Berjalan secara baik Saat yang sama PD Perjuangan juga Mendapatkan insentif Dari popularitas Presiden Jokowi Data saya Survei indikator terakhir Menunjukkan 24% Dari total Responden yang mengaku Memilih PD Perjuangan Itu karena suka Presiden Jokowi Jadi kalau misalnya Kedua belah pihak ini Memanas Dari sisi politik Presiden Jokowi Kehilangan Salah satu induk Pendukung utama Stabilitas politik Pemerintahnya Apalagi jelang Berakhirnya Masa jabatan beliau Tahun depan Dan saat yang sama PD Perjuangan Juga kehilangan 6%-an Suara Dari kantong Basis pendukung Pak Jokowi Menjelang Pemilu Legislatif Dan Pilpres 2024 Jadi yang dirugikan Bukan hanya Pak Jokowi PD Perjuangan Tapi yang paling penting Bangsa Indonesia Oke ini Apakah Kekhawatiran Mas Burhan Soal Zero sum game Yang Mungkin Kita mungkin Tidak berharap Sampai disana Akan terjadi Karena Pertikaian Politik ini Akan Mengganggu Kedamaian Dan Kehangatan Yang ditunjukkan Dari makan Bersama Presiden Bersama tiga Bakal capres ini Mas Burhan Masalahnya kan Bukan hanya Presiden Jokowi Dengan Mas Ganjar Atau Pak Prabowo Atau Mas Anies ya Tapi Ketiga calon ini Kan mewakili Kekuatan politik Besar Di belakangnya Jadi Kalau mungkin Mas Ganjar Bisa menerima Pilihan Mas Gibran Menjadi Jawab Pres Pak Prabowo Kemudian Mas Anies juga Mungkin Bisa menerima Pilihan Politik Pribadi Keluarga Presiden Jokowi Tapi Kalau misalnya Pilih berjuangan Tidak menerima Kan repot Jadi Poin saya itu Bukan Mas Ganjarnya Salah pribadi Tetapi Institusi-institusi Politik Besar Di belakang Beliau Termasuk juga Di belakang Pak Prabowo Maupun Mas Anies Jadi Poin saya itu Indikasi belakangan Yang memanas Itu jangan sampai Membuat kita Kehilangan Kesadaran Pentingnya Kita sebagai Anak bangsa Untuk Mengaruhi Tantangan Dunia yang Tidak mudah Jadi Saya sebagai Political Analyst Seringkali Diundang Dalam forum-forum Bisnis Community Saya seringkali Tahu Dari Tangan pertama Betapa Tantangan Ekonomi Global Sedang tidak mudah Jadi Mulai dari Pelambatan Ekonomi Global Yang Tentu Punya dampak Terhadap Ekonomi Tanah Air Kita Harga Energi Dan Sumber Daya Alam Juga Menurun Kemudian Juga Inflasi Yang Tinggi Kemudian Pelambatan Penguatan Dolar Yang Menyebabkan Nilai Tukar Mata Uang Kita Melemah Itu Membutuhkan Persatuan Jadi Di saat Ketidakpastian Ekonomi Global Semacam Ini Kalau Diikuti oleh Ketidakpastian Tinggi Di sektor Politik Domestik Apalagi Diikuti Dengan Instabilitas Politik Yang Mengancam Keamanan Nasional Itu Tentu Kabar Buruk Buat Kita Untuk Bisa Melalui Segala Tekanan Yang Sedang Tidak Mudah Ini Kami Juga Tampilkan Gambarnya Di Layar Kaca Mas Burar Ini Kami Mendapatkan Sedikit Gambar Di Dalam Ruang Makan Presiden Bersama Ketiga Bakal Capres Yang Sedang Menyantap Makan Siang Tampaknya Juga Lauknya Sederhana Saja Makanan Rumah Makanan Rumahan Yang Dibuat Dan Disajikan Untuk Tiga Bakal Capres Yang Diundang Pada Hari Ini Keempatnya Menggunakan Batik Lalu Sama-sama Menyantap Makan Siang Bersama Di Meja Bulat Pada Siang Hari Ini Kalau Tadi Mas Burhan Juga Sempat Menyatakan Ini Yang Diundang Capres Saja Menurut Mas Burhan Perlu Nanti Bakal Calon Wakil Presiden Juga Diundang Untuk Makan Siang Bersama Menurut Saya Perlu Tetapi Mungkin Dalam Suasana Yang Lebih Formal Kalau Sekarang Kan Kelihatannya Suasananya Lebih Informal Makan Siang Ngobrol Bagus Untuk Memberi Sinyal Kepada Publik Bahwa Elit Di Atas Itu Meskipun Berbeda Program Berbeda Visi Berbeda Afiliasi Politik Itu Masih Bisa Tertawa Dan Menikmati Hidangan Siang Nah Memang Saya Bisa Mengerti Kenapa Cawapres Tidak Diundang Karena Kan Ada Mas Gibran Kan Yang Lepas Dari Segalanya Putra Presiden Nanti Mungkin Menimbulkan Kecanggungan Apalagi Itu kan Kursinya Juga Terbatas Kalau Ada Tiga Cawapres Nanti Dempet-dempetan Dempet-dempetan Mungkin Lain Waktu Tetapi Menurut saya Sekarang Memang Yang Krusial Presiden Bersama Para Capres Dulu Nanti Diharapkan Bisa Diikuti Oleh Kegiatan Berikutnya Dan Mungkin KPU Yang Bisa Memfasilitasi Dan Presiden Diundang Juga Kita Tahu Presiden Bukan Kontestan Pemilu Tetapi Lagi-lagi Dalam Suasana Yang Bermuram Durja Di Tengah Ketidak Pasien Global Yang Begitu Tinggi Satu Gesture Rekonsiliatif Perdamaian Dan Kesejukan Semacam Ini Itu Bagus Untuk Dilihat Oleh Publik Jadi Saya Mendukung Sekali Meskipun Lagi-lagi Catatan Penting Saya Yang Saya Sampaikan Tadi Tidak Tidak Berubah Bahwa Gesture Ini Jangan Hanya Berhenti Dimakan Siang Jangan Hanya Gimik Jangan Hanya Jangan Sekedar Memberi Hiburan Tetapi Tanpa Follow Up Tetapi Harus Ada Follow Up Yang Kira-kira Presiden Jokowi Memberi Komitmen Yang Harus Kita Tagih Bahwa Beliau Sebagai Kepala Negara Sebagai Kepala Pemerintahan Harus Netral Harus Menjadi Negarawan Terus Terang Ini Buat Presiden Jokowi Juga Menguntungkan Kalau Dicat Netral Dan Negarawan Jadi Bukan Hanya Kita Yang Merasa Diuntungkan Tetapi Presiden Jokowi Citranya Juga Akan Positif Kalau Tidak Memihak Pada Salah Satu Calon Ini Penting Karena Seringkali Kritik Belakangan Presiden Jokowi Suka Dibandingkan Misalnya Pedi Perjuangan Membandingkan Presiden Jokowi Dengan Ibu Mega Ketika Menjadi Presiden Di Tahun 2004 Beliau Maju Melawan Pak SBY Dan Elit Pedi Perjuangan Mengatakan Bahwa Ibu Mega Saat itu Sebagai Petahana Beliau Mampu Bersikap Netral Dan Tidak Menggunakan Instrumen Kekuasaan Meskipun Akhirnya Ibu Mega Kalah Melawan Pak SBY 2004 Tapi Poin Lesson Yang Disampaikan Oleh Elit Perjuangan Ada Khawatiran Kalau Misalnya Presiden Jokowi Tidak Netral Api Tidak Terima kasih.